Hai, aku Claire dan berumur 16 tahun. Pernahkah kamu keliru tentang seseorang? Aku akan bercerita tentang bagaimana aku keliru pada saudara perempuanku. Tonton sampai akhir dan kamu akan melihat bagaimana terkadang sulitnya untuk mengenal seseorang, bahkan jika itu orang terdekatmu. Keluarga ku biasa-biasa saja. Ibu adalah ibu rumah tangga, ayah bekerja sebagai polisi. Aku memiliki kakak perempuan, Kate. Dia 26 tahun. Dia tidak begitu gaul dan masih single. Dia baru saja sembuh dari depresi dan pacaran bukan hal yang dia inginkan sekarang. Aku sangat sosial, bergaul dengan banyak teman. Sesekali aku diundang ke pesta. Lelaki itu, Mark, aku tidak menyukainya. Dia dulu menyukai Kate dan dia menolaknya. Setelah Mark menyebarkan rumor bahwa Kate seorang psycho, aku tidak menghiraukannya, tidak ingin mengacaukan kesenanganku. Kita loncat ke kolam renang, itu luar biasa. Tapi lalu Mark berkata, kita tidak seharusnya berenang di situ, karena sesuatu buruk yang terjadi di situ 10 tahun lalu. Aku mengira dia hanya bercanda seperti biasanya. Dia terlihat terluka dan berkata, jika aku tidak mempercayainya, aku bisa bertanya pada kakakku, karena dia... lalu dia terdiam. Aku bingung, beberapa anak mulai berbisik. Beberapa sepertinya tahu tentang kakakku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kesenanganku terganggu, jadi aku pulang, berusaha untuk tidak memikirkannya. Kesokan harinya, aku bertanya santai pada Kate tentang rumah dengan kolam renang, dan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Dia memucat dan berkata, dia tidak pernah ada di sana, dan tidak tahu apapun. Aku curiga dan kebingungan. Pernahkah kamu berpikir relatif mungkin berbohong? Tulis cerita kalian di komentar. Aku menemukan artikel di internet tentang rumah itu, dan terkejut. 10 tahun lalu, pria bernama Dave meninggal di sana. Dia berumur 16 tahun, dan ditemukan meninggal di kolam renang pagi harinya. Itu dinyatakan sebagai kecelakaan. Aku bertanya pada ibu tentang Dave. Dia tidak pernah bohong, dan aku berharap dia bercerita padaku. Dia menjadi sedih dan berkata tidak mau membicarakan mimpi buruk itu. Dan akhirnya terungkap. Dave dan Kate berpacaran saat itu terjadi. Wow! Kenapa Kate menyembunyikan hubungannya dengan Dave? Dan berbohong, tidak pernah mengunjungi rumahnya. Aku kembali ke rumah itu untuk mencari tahu. Tetangga berumur tua menceritakan semuanya. Malam itu, ada banyak keributan dari pesta. Dia tidak bisa tidur, dan mengingat semuanya dengan jelas. Pertama ada teriakan, lalu suara hantaman, lalu percikan air, dan teriakan lelaki. Berhenti! Tolong! Jangan! Cukup! Kesokan paginya, mayat anak laki-laki ditemukan di kolom renang. Pacarnya mengaku sebagai pembunuh, tapi ayahnya adalah seorang polisi. Jadi itu tertutupi, dan dia selamat. Aku terkejut. Sepertinya, kakakku adalah perempuan itu. Apa Kate benar-benar membunuh Dave, dan ayah membantunya supaya tidak diadili? Kakakku tidak mungkin melakukannya. Atau aku keliru tentang selama ini. Aku memutuskan untuk menghubungi temanku. Dia membantuku dalam pelajaran sejarah, dan aku tahu dia dulu teman Kate. Tapi ketika dia datang untuk mengajar, dia menghindarinya. Dia mungkin tahu sesuatu. Aku bertanya tentang kematian Dave dan kakakku. Dia menutup telepon seketika dia mendengar itu. Aku semakin takut. Aku sangat bingung. Siapa yang harus kupercaya? Apakah kakakku seorang pembunuh dan ayah menutupinya? Rahasia apa lagi yang mereka simpan? Apa aku tahu mereka? Haruskah aku menghubungi polisi? Ironisnya, aku ingat perkataan Mark. Tanya kakakmu. Benar. Aku harus berhenti bergosip. Aku harus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Aku memutuskan untuk bicara dengan Kate dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya atau aku tidak akan bisa mempercayainya. Dia menangis dan menceritakan kisahnya. Dia berpercara dengan Dave. Pada saat pesta, dia minum terlalu banyak dan mulai menggodanya. Walaupun dia tahu kakakku belum siap untuk langkah lebih jauh. Mereka ke kolam renang untuk bicara. Dia berusaha untuk merobek baju kakakku. Kate menamparnya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kolam. Dia tertawa dan menyebutnya bajingan. Kate tersinggung dan pergi ke pintu. Dave teriak. Jangan. Berhenti. Cukup. Dan waktu dia ingin keluar, dia terpleset dan meminta Kate mengulurkan tangannya. Dia berpikir, Dave akan melakukan sesuatu. Lalu Kate pergi. Dan paginya, Dave ditemukan meninggal. Mungkin karena dia terlalu mabuk untuk keluar ke kolam. Jatuh tertidur dan tenggelam. Kate merasa bersalah, jadi dia pergi ke polisi dan mengaku bersalah. Tapi mereka tahu itu adalah kecelakaan dan membebaskannya. Ayah bahkan tidak ada di kota saat itu terjadi dan sangat ketakutan saat tahu apa yang terjadi. Kate memiliki waktu sulit setelahnya. Dia merasa depresi, tidak bisa memaafkan dirinya karena pergi malam itu. Beberapa orang masih belum memaafkannya. Aku merasa bersalah untuknya. Sekarang aku tahu kenapa dia menghindari hubungan. Sesuatu terjadi. Tapi kalian tidak seharusnya percaya pada gosip yang kalian dengar. Pernahkah kamu menjadi korban gosip dan rumor? Like cerita ini supaya banyak orang yang melihatnya di YouTube. Subscribe ke channel kita untuk video baru lainnya. Selalu percaya dengan orang yang kalian cintai. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.